Hai kembali lagi bersama Richa Richa Hai teman-teman hari ini aku mau mukbang slice cake Jadi disini aku udah siapin 10 slice cake Ada berbagai macam rasa dan ini aku mau makan Dan buat teman-teman jangan lupa ambil jemilannya dulu Supaya kalau nonton aku kalian gak ngilir Jadi kita bisa makan bareng deh Sebelum makan kita berdoa dulu Berdoa dimulai Selesai Suapan pertama seperti biasa buat teman-teman Gimana rasa kue yang tadi? Komen di bawah ya Kue yang pertama aku coba ini namanya devil cake Ini harganya Rp 20.000 Selamat makan Kalau yang ini teman-teman pasti tau deh Ini namanya Oreo cheese Satu slice ini harganya Rp 22.000 Endolita Kalau yang ketiga ini aku lupa namanya Mungkin teman-teman ada yang tau Kalau ada yang tau Tulis di kolom komentar di bawah ya teman-teman Aku lupa banget ini namanya apa Nah kalau yang ini namanya Black Forest Satu slice ini harganya Rp 20.000 Jadi rata-rata kue yang disini harganya Rp 20.000 Nah kalau yang ini namanya buttermilk satu slice ini harganya Rp 20.000 Tapi aku gak begitu suka yang ini Kalau yang ini teman-teman pasti banyak yang tau ini namanya rainbow cake Harganya Rp 19.000 Kalau yang ini namanya ombre cake yang rasa blueberry Satu slice ini harganya Rp 19.000 Nah kalau yang ini ombre cake juga Tapi yang rasa strawberry Satu slice-nya harganya sama kayak yang tadi Rp 19.000 Kalau yang ini Ini tiramisu cake satu slice-nya harganya Rp 22.000 Nah kalau yang ini yang paling aku suka Ini rasa red velvet satu slice-nya Rp 19.000 Di antara semua kue ini yang pernah aku coba itu baru red velvet-nya Sama rainbow cake-nya aja Yang lainnya aku belum pernah coba Dan ini baru pertama kali aku coba Cake-nya Konato semua rasa Sebenernya ada rasa gerinti juga Tapi sayangnya pas aku beli yang gerinti gak ada Jadinya aku gak pesen yang gerinti deh Aku pesen yang ada-ada aja Rasa kue semuanya ini enak-enak Tapi sayang kurang lembut Mungkin karena udah lama ditaruh di kulkas kali ya Kalau misalnya kuenya baru selesai dibikin Pasti rasanya lebih lembut Yang paling aku suka dari semua kue ini adalah yang Oreo cheese Ini aku suka banget sama krimnya Dan aku mungkin bakalan mukbang Oreo cheesecake lagi nanti Jadi temen-temen banyak banget yang lebih suka Aku mukbangnya di tempat yang sebelumnya Sedangkan aku, aku pengen mengganti suasana Aku akan tetap disini Cuma nanti di belakangnya akan aku tambahkan rak Atau mungkin lampu-lampu yang kelap-kelip kayak gitu lagi So buat teman-teman ditunggu ya Apa yang bakal aku isi di belakang aku ini nanti Buat teman-teman Teman-teman yang habis ulangan gimana Ulangannya lancar Nilainya bagus-bagus kah Semoga nilai teman-teman semua pada bagus ya Teman-teman semua harus rajin belajar Jangan belajarnya waktu mau ulangan aja Tapi belajarnya harus setiap hari Nilainya biar bagus-bagus semua Biar teman-teman bisa banggain orang tua teman-teman Dan teman-teman semuanya bisa mewujudkan cita-cita teman-teman Kalian harus rajin belajar Harus jadi anak yang pintar Kalau masalah ulangan teman-teman disini paling gak suka pelajaran apa Kalau aku tebak teman-teman pasti kebanyakan gak suka pelajaran matematika ya Iya kan Teman-teman yang gak suka pelajaran matematika Coba komen di bawah oke Oh iya teman-teman aku mau cerita deh Jadi dulu waktu aku SD itu aku anaknya cengeng banget Sekarang juga masih cengeng sih sebenernya Jadi dulu waktu aku SD kelas 5 kalau gak salah Aku yang biasanya dapet ranking 5 besar Maaf ya gak sombong Aku yang biasanya dapet ranking 5 besar Itu pas kelas 5 SD ranking aku turun jadi ranking 7 Dan sampai rumah aku itu nangis Gara-gara ranking aku turun Astaga sebegitunya kah aku dulu Dan lanjut waktu kelas 6 SD itu ranking aku turun lagi drastis Ke ranking 13 begitu teman-teman Tapi walaupun ranking aku turun Aku tetap rajin belajar Aku gak pantang menyerah Dan selalu semangat Terima kasih telah menonton! Dan selalu semangat Dan selalu semangat Dan selalu semangat Dan selalu semangat Bagaimana cara aku turun selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dadah